Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton, berita seputar Kepulauan Buton. Ini kami hipotesa menduga, kegiatan lalu lintas yang dilaksanakan hari ini, hewan-hewan yang masuk di Bau-Bau itu tentunya sudah tidak melalui pintu-pintu pemasukan yang ditetapkan hari ini sesuai PMK Kepala Badan. Semua sekolah di Bau-Bau itu favorit, enggak ada yang non-favorit, enggak ada. Nanti kita akan tingkatkan sama-sama, kita sudah berkumpul dengan seluruh kepala sekolah. Selamat pagi dari kawasan Jalan Nibawalio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kapton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Selama dua tahun terakhir, tidak ada aktivitas lalu lintas hewan kurban yang melewati pelabuhan Murhum. Dikbud Bau-Bau berkomitmen menghilangkan predikat sekolah favorit dengan pemerataan kemampuan dan kompetensi guru. Inilah Warta Kapton selengkapnya selasa 11 Juni 2024 bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kantor Satuan Pelayanan Betuambari Balai Karantina Hewan Igan dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara mencatat, tidak ada aktivitas lalu lintas hewan kurban yang melewati pelabuhan Murhum selama dua tahun terakhir. Selengkapnya, mengenal tersebut dilaporkan Rekan Waode Nurliani. Kantor Satuan Pelayanan Betuambari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara mencatat, tidak ada aktivitas lalu lintas hewan kurban yang melewati pelabuhan Murhum selama dua tahun terakhir, mulai dari 2023 hingga 2024. Sementara baseline yang sama menunjukkan tahun 2021, total hewan jenis kambing yang berhasil masuk sejumlah 537 ekor, sementara tahun 2022 mencapai 425 ekor kambing. Kasat Pelkantor Satuan Pelayanan Betuambari Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sutra Wahyu dimengukapkan, nihilnya penerimaan ternak kambing dan sapi pada dua tahun belakangan tidak selaras dengan aktivitas perdagangan kambing. Jelang lebaran Idul Adha, hal tersebut memunculkan spekulasi lalu lintas ternak dua tahun terakhir melewati pelabuhan non-resmi atau pelabuhan tikus. 2023-2024 itu untuk identifikasi hewan-hewan kayak sapi, kambing itu menjadi kosong. Artinya bahwa sedangkan real hari ini kalau kita lihat di lapangan masih ada penjual-penjual. Ini kami hipotesa menduga, kegiatan lalu lintas yang dilaksanakan hari ini, hewan-hewan yang masuk di bau-bau itu tentunya sudah tidak melalui pintu-pintu pemasukan yang ditetapkan hari ini sesuai PMK Kepala Badan. Menurut Pak Yudi, kegiatan lalu lintas ternak yang melewati jalur laut di bau-bau sudah tidak melalui pintu pemasukan sesuai dengan peraturan Kepala Badan Karantina Hewan dan Tumbuhan. Temuan tersebut juga menggambarkan masih minimnya kepatuhan para pelaku usaha dalam mengurus perizinan lalu lintas ternak yang masuk ke kota bau-bau dan sekitarnya. Pak Yudi berharap adanya kerja kolaborasi bersama pemerintah daerah agar bersama-sama mengawal pemasukan hewan yang masuk demi mencegah penyakit ternak baik yang sifatnya zoonosis maupun menyerang sesama ternak. Menanggapi itu Kepala Bidang Pertanakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Kota Bau-bau, Dr. Hewan Justriati mengakui hewan ternak yang telah tiba di daratan menjadi kewenangan bidangnya untuk melakukan pengawasan yang menjelaskan sejak dua tahun terakhir lalu lintas peternakan melalui jalur satu pintu yakni lewat pemerintah provinsi. Selama ini memang kalau dilihat di Kota Bau-bau ini kan banyak pelabuhan, istilahnya banyak pelabuhan tikus. Kalau dari 2023 itu tadi katanya ada kekosongan. Kalau dari 2023 itu banyak yang memasukkan kambing dari NTT. Itu memang izinnya di provinsi. Kami cuma membuatkan kalau yang keluar SKKH. Tapi kalau yang masuk itu langsung ke provinsi. 2023 yang lalu tidak ada izin maksudnya ke dinas. Itu semuanya lewat provinsi. Justriati menjelaskan hasil pengawasannya di lapangan rata-rata kambing milik pedagang datangkan dari Flores atau luar Sulawesi Tenggara. Ia mengakui masih banyak pedagang yang tidak mengantongi dokumen kesehatan hewan. Beruntungnya sejauh ini belum ada hewan ternak di bau-bau terindikasi penyakit menular sesama hewan seperti PMK, cemberana dan lamskin begitu pun dengan penyakit yang sifatnya zoonosis. Kendati demikian pihaknya berkomitmen ke depan akan lebih meningkatkan pengawasan dan bersinergi bersama balai karantina agar pencegahan penyakit dapat dimasifkan baik dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada pengguna jasa lalu intas sehingga mengikuti aturan dokumen kesehatan hewan sehingga tidak ada lagi hewan masuk lewat pelabuhan ilegal dan demi melindungi ternak dan konsumen di bau-bau aman dari hama maupun virus penyebab penyakit. Wadi Nuliani Rapporteri Bau Bau melaporkan. Dikbud Bau Bau berkomitmen untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dengan melakukan pemerataan kemampuan dan juga kompetensi guru. Mengenal tersebut kita ikuti laporan rekan Hairul Mulku. Semua sekolah di bau-bau itu favorit. Nggak ada yang non-favorit. Nggak ada. Nanti kita akan tingkatkan sama-sama kita sudah berkumpul dengan seluruh kepala sekolah komitmen sama-sama ke depan pembangunan kita tidak hanya pembangunan fisik doang. Lebih lanjut Eko mengatakan di tahun 2024 ini pembangunan tidak hanya dititik beratkan pada pembangunan fisik sekolah namun lebih dari itu kemampuan dan keahlian para guru-guru di seluruh jenjang pendidikan akan terus ditingkatkan. Karena pihaknya meyakini sekolah dengan kemampuan tenaga pendidik yang merata akan ikut meratakan kualitas pendidikan di kota Bau Bau. Pembangunan kita tidak hanya pembangunan fisik doang fisik bangunan gitu ya kita akan bangun jiwanya jadi tidak hanya fikirnya, jiwanya dan raganya dan keilmumannya kita tingkatkan supaya itu tadi pengennya kita guru-guru merata guru-guru kompetensinya sehingga tidak ada lagi sekolah yang terlalu Eko Prasetya menambahkan dengan dukungan sistem penerimaan peserta didik baru PPDB yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2024 nanti pemerataan siswa dan kualitas pendidikan di kota Bau Bau akan tercapai dengan baik Reporter RRB Bau Bau, Heron Mulku melaporkan Kita ke berita lainnya Peluang kota Bau Bau untuk meraih penghargaan kota layak anak untuk kategori Pratama semakin terbuka lebar Selengkapnya dilaporkan rekan Afriansia Sehingga peluang kita untuk mendapatkan penghargaan kota layak anak itu masih terbuka lebar Peluang kota Bau Bau meraih penghargaan kota layak anak atau KLA kategori Pratama semakin terbuka lebar Hal itu karena poin yang dikumpulkan pada tahap memasukkan data sudah mencukupi syarat yang ditentukan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau Bau Abdul Rahman menjelaskan untuk meraih predikat KLA kategori Pratama harus mengempulkan 500 poin Kota Bau Bau telah mencapai poin itu Meski begitu kata Rahman pihaknya masih terus menambah jumlah poin hingga batas waktu memasukkan data pada 30 Juni 2024 Rahman juga memastikan data yang dimasukkan sesuai dengan kondisi lapangan karena disertai dengan dokumentasi seperti data Taman Kanak-Kanak Rama Anak sehingga Rahman meyakini poin yang diperoleh saat ini tidak akan berkurang ketika tahap verifikasi faktual Tidak ada yang kita rekayasa Tidak ada yang kita rekayasa Karena pimpinan daerah kita berharap bahwa kita tidak bertujuan untuk mendapatkan penghargaan tapi justru dengan adanya lomba ini kita didorong untuk membuat semua itu Seperti apa itu kota layak anak itu untuk kita ciptakan di kota Bau Bau ini dan itu yang kita lakukan Karena itu pihaknya mendorong seluruh stakeholder di Bau Bau untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah bagi anak Dirinya yakin dengan bekerja bersama semua dapat dilakukan dengan mudah dan bisa terwujud sesuai yang diharapkan Reporter R. 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 Bau Bau Afriensa melaporkan Kami sampaikan berita yang terakhir Pores Buton Tengah kembali melaksanakan Bakti Polri sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam rangkaian menyambut hari Bayangkara ke-78 Kali ini Pores Buton Tengah menyalurkan bantuan sosial berupa air bersih kepada masyarakat Dusun Laowu dan Dusun Laulau Desa Laulau, Kecamatan Gu pada Minggu 9 Juni 2024 Wakap Pores Buton Tengah, Kompol Sumarso mengatakan kegiatan penyaluran air bersih tersebut adalah bentuk kepedulian polisi dengan harapan bantuan dapat bermanfaat bagi masyarakat Bantuan pasukan, maksud kami bantuan pasokan air bersih yang diberikan oleh Pores Buton Tengah ini disambut baik oleh masyarakat setempat kegiatan bantuan penyaluran air bersih turut dihadiri sejumlah pejabat utama Pores Buton Tengah serta Babinsa dan Babimkam Timas Desa Laulau Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama selama 2 tahun terakhir tidak ada aktivitas lalu lintas hewan kurban yang melewati Pelabuhan Murhum Likbud Bawabau berkomitmen menghilangkan peredikan sekolah favorit dengan pemerataan kemampuan dan kompetensi guru kami harap Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bawabau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati